Oke ini dia teman-teman ya, untuk ultimate-nya Katen Kyokotsu, let's go! Oke teman-teman ya, aku belum bersama gue juga, dan kali ini gue akan ngebahas chart terbaru yang baru aja rilis di server Immortal atau di server Sepuh cuy Yaitu adalah si Katen Kyokotsu atau Zanpakutonya Kyoraku Nah jadi BTW ini chart tuh bener-bener baru aja launching ya di server Immortal Karena ini chart tuh baru bisa kita gacain ya di server Immortal itu di server 1-70 doang Jadi server-server yang di atasnya itu masih belum muncul untuk Katen Kyokotsunya gitu ya Nah jadi karena ini chart tuh adalah chart apa namanya, Zanpakutonya ya teman-teman ya Maka gue tuh tertarik untuk ngebahas ini chart gitu ya Karena biasanya chart-chart Zanpakutonya tuh selalu apa ya, imba-imba untuk dibagian skillnya gitu Nah jadi kali ini kita akan melihat ya untuk keimbaan Zanpakutonya si Kyoraku ini gitu Nah jadi langsung aja teman-teman kira-kira seimpah apa sih gitu kan Nah jadi kita langsung lihat detailnya dulu, ini yang pertama-teman dia itu Tipenya Specialty atau tipe sepatu ya teman-tipe sepatu kayak gini Terus habis itu dia warshawnnya Vermillion Jadi nggak black tortoise kayak si Kyoraku ya Dan habis itu dia itu tipikalnya masih sama tanker kayak Kyoraku juga Berarti ini bisa dikenal nanti jadi ini ya tanker Vermillion Oke habis itu reach control, exp region on hit Dan nerik warshawnnya dia itu naikin attack ke seluruh chart perempuan kita Oke sisanya let's get it Dan si Bon ya, Makyoraku pastinya yang kedua masih kosong Yang ketiga sama si Zaraki, Kenpachi teman-teman Dan ini sisanya let's get it Oke langsung kita bahas kira-kira skill-skillnya itu seimpah apa gitu sih Nah jadi yang pertama mastery skillnya Jadi mastery skillnya itu intinya single target teman-teman Dan ada 50% change untuk ngasih silent ke target Sebesar 1, eh selama 1 ronde cuy ya Selama 1 ronde Jadi ada debuffnya juga oke Dan habis itu dia bisa ngeheal ya Healnya ini diambil dari 10% max exp-nya target ya Ini kalau nggak salah max exp-nya target ya Nah habisnya kalau apa namanya Habis diserang gitu kan Pakai mastery skill Nah habis itu sisa berapa exp musuhnya itu diambil Ini ya 10%-nya gitu cuy Oke jadi intinya ini bisa apa namanya Ngasih debuff sama bisa ngasih buff gitu sih Oke dan untuk ultimate-nya Ultimate-nya itu dia termasuk AOE teman-teman Atau menyerang ke semua musuh Dan habis itu dia bisa reduce reach recovery rate Atau nurunin peningkatan ini ya Reach musuh cuy Sebesar 20% selama 1 ronde Jadi ini mirip banget kayak skill-nya si Shinji ya teman-teman ya Mirip banget kayak skill-nya si Shinji Nah mirip banget tuh Nggak ada bedanya ya 20% dan selama 1 ronde juga Nah jadi ini B2 itu bukan ngurangin reach ya teman-teman Atau bukan ngurangin apa namanya Amarah musuh ya Melainkan apa namanya Nurunin ini peningkatan ini ya Peningkatan reach yang musuh Biar ya peningkatan yang reach musuh tuh Nggak kenceng gitu ya Nggak kenceng gitu sih Nah terus lanjut lagi Dan disini ada 30% change untuk ngasih silent Ke primary target atau target utama teman-teman ya Nah buat kalian yang nggak tau target utama kayak apa Abis ini gue jelasin ya Dan abis itu bakal ngasih tambahan damage juga Kalau misalnya nyerang ke target utama Sebesar 10% dari max XP-nya si musuh ya Oke tapi ini BTW ada batasannya ya Ngambil 10% dari max XP-nya musuh Batasan itu dari 200% Attack-nya si Kyoraku Atau dari 2 kali lipatnya ini ya Start attack-nya Kyoraku sih Oke Nah jadi buat kalian yang nggak tau primary target tuh apa Primary target tuh target ini ya Target utama atau target yang kita incer teman-teman ya Misalnya aja kayak begini nih Nah jadi Kalau misalnya kita ngincar musuh pas main manual gini ya Nah ini namanya Primary target teman-teman ya Misalnya aja kita ngincar ke Rukia Nah maka primary targetnya ada di Rukia gitu Atau target utamanya ada di Rukia gitu cuy ya Intinya target yang kita incer Cuman masalahnya kalau kita main auto gitu ya Target utama itu kagak kelihatan sih gitu sih Kalau kita lagi main manual aja Kita bisa lihat untuk target utamanya gitu teman-teman Nah jadi Kurang lebihnya seperti itu teman-teman Intinya skillnya si siapa namanya Si Kyokotsui ini dia AOE teman-teman ya Dan bisa ngasih efek silent Kesempatannya 30% Dan abis itu bisa ngasih tambahan damage juga Oke Dan abis itu kita Lihat untuk awaken-nya ya Jadi awaken-nya ini dia itu bisa Jadi ini Nurunin Rage ya Sebesar 200 Rage Ke 3 target musuh secara random cuy Oke Jadi ini bisa dikatakan Kalau kalian mau build si Katen Kyokotsui ini ya Ini ya Wajib ambil si Zanpakutonya Soalnya Zanpakutonya itu apa ya Ngesinkron banget sama skillnya gitu ya Kalau skillnya kan ini Karena apa namanya Nurunin Peningkatan Rage musuh ya Jadi Biar apa namanya Biar sekali ultis Kalian nurunin Rage yang musuh Ya harus ambil Zanpakutonya sih Atau harus ambil awaken-nya ini sih Dan abis itu Ini Naik ya Reduce Rage Recovery Rate-nya Sebesar 30% Dari yang sebelumnya 20% Oke Jadi Kata gue kalau mau ambil si Katen Kyokotsu Wajib ambil Zanpakutonya sih Atau misalnya Kalian gak ambil Zanpakutonya Atau Gak nge-wakenin ya Ada Solusi alternatifnya ya Yaitu WS Hanataro Teman-teman Ya pakai itu juga bisa Tapi kata gue Kalau mau lebih imba sih Ya wajib ambil awaken-nya sih Apalagi sekarang ada fitur awaken Wah harus ini cuy Apa namanya Harus Ambil ya Untuk di bagian Apa namanya Awaken-nya Kalau mau build Maksimal untuk ini Car gitu Dan next untuk pasifnya Jadi pasifnya ini Dia ningkatin Damage Reduction Rate ya Untuk dia sendiri Sebesar 8% Dan abis itu Dia ada 50% Change Untuk Ngeaktifin Shadow Man Ketika dia diserang Menggunakan Rate Skill Sama musuh sih Jadi kalau misalnya dia diulti Sama musuh ya Nah itu bakal Ada 50% Kesempatan atau change Untuk ngeaktifin Buff Shadow Man Ke diri dia sendiri Nah terus Buff Shadow Man ini tuh Bisa Aktif 3 kali Selama 1 ronde Teman-teman Jadi Buff Shadow Man ini tuh Apa Langsung kita bahas nih Jadi Buff Shadow Man itu Intinya dia bisa ngeheal ya Teman-teman Bisa ngeheal sebesar 10% Dan Bisa recover Reach Ke diri dia sendiri Sebesar 200 Oke Jadi kalau Dalam 1 ronde Bisa aktif 3 kali Berarti dia bisa ini ya Nambahin rate Sampai 600 Rit Atau sampai Setengah lebih Setengah lebih ya Wow Oke Menarik ya Ini bisa dikatakan Buff ya Cuy ya Buff Apa ya Buff Defense ya Buff defense ya Hmm Oke Sekarang kita lihat Untuk ini aja Teman-teman Kita lihat untuk animasi Skillnya Kira-kira Kayak apa ya Kita langsung aja Lihat untuk animasi Skillnya Kayak apa gitu Nah langsung aja Kita lihat nih Nah untuk basic attacknya Mungkin udah tau ya Karena tadi gue Sempet tunjukin ya Nah kurang lebih Kayak gini Alright teman-teman Dan Oke kita tunggu dulu Disini Nah Oke ini dia teman-teman ya Untuk ultimate nya Katen Kyokotsu Let's go Oke Kurang lebihnya seperti itu Simple ya animasinya Simple ya Simple animasinya Si gue akuin Eh Mastery skillnya Belum kelihatan deh Dari tadi ya Coba abis ini kita Basic attack lagi Kayaknya yang barusan ini Masih basic attack deh Coba Mastery skillnya Kayak apa Gue mau lihat nih Mastery skill Yo Mastery skill Teman-teman Mastery skill Nah Ini Mastery skillnya nih Oke Ya ungu-ungu Kayak gitu teman-teman Ungu Kayak begitu ya Dan oke Abis ini kita last ulti nih Gedein dulu suaranya Gedein dulu suaranya Nah ini gedein lagi nih Langsung aja Topi-topi kita Ulti disini Slot Katen Kyokotsu Slot 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 Oke Ini bisa dikatakan Apa ya Hmm Shinji versi Lebih GG nya Shinji versi Lebih GG nya Tapi menurut gue Dibilang imba Juga Ya lumayan lah Guys ya Apalagi kalau misalnya Ini Dadi dan Pakutoin ya Ini Bakal bisa Berguna banget ya Kalau bisa Kalau misalnya kita tuh Lagi nge-push extreme Karena nge-push extreme tuh Juga apa ya Car-car yang Apa namanya Car-car yang bisa Nurunin rage ke musuh tuh Sangat amat Berguna banget ya Karena Tau sendiri lah Kalau lagi main PVA atau main extreme tuh Kayak apa musuh kan Kalau pas lagi multi Apalagi floor nya udah tinggi ya Udah gak ngotak-ngotak gitu ya Jadi buat nge-cancel tim musuh Ya ini kayaknya Jadi solusi juga sih Ini Awakened nya si Kyokotsu ini Ini kalau di combo ya Temen-temennya Kalau di combo Warsol Hanataro Plus ini Sudah di waken Wah The best sih ini sih Nurunin race nya Bakal GG GG bet gitu kan temen-temennya Apalagi di combo Sama ginsam ya Ginsam nya sebagai DPS Ininya sebagai tanker gitu sih Hmm oke Untuk Warsol nya sendiri Mungkin ya Recommend nya kata gue Warhanataro sih ya Misalnya kalian gak ambil waken nya Ya Recommend nya Hanataro ya Tapi kata gue waken nya Tetep wajib diambil sih Kalau misalnya kalian Mau beli ini char ya Karena Ya sekarang tuh Ada fitur waken gitu ya Jadi Kalau pas apa namanya Mau gajah ini char ya Harus kalian p5 gitu ya Sekalian ambil waken nya gitu Biar Bener-bener imba banget gitu sih Oke Mungkin kurang lebihnya Seperti itu aja temen-temennya Untuk pembahasan mengenai Char Ini Si Katen Kyokotsu ya Jadi misalnya aja Bahasan skill gue tadi tuh Ada yang salah ya Bisa dikorek aja Di bawah temen-temennya Dan buat kalian yang ingin Apa namanya Gue bahas Car-car lain Di server sepuh ini Kalian bisa komen ya Kira-kira cara apa yang Pengen gue bahas gitu Temen-temennya Dan oke Sampai bertemu di video selanjutnya See you and Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax